Halo, kembali lagi dengan saya Tevilus dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar fingerstyle, lagu yang sebelum video ini yang akan upload, yaitu River Flow In You dari Yiruwa. Banyak sekali yang request lagu ini, meskipun lagu ini di-publish kalau tidak salah tahun 2001, tetapi masih ngetrend gitu ya, dan kalian juga masih banyak yang request gitu ya. Mungkin kalau misalkan tutorial ini banyak yang nonton, ada syaratnya lagi, kiss the rain bisa muncul covernya, lalu bisa muncul juga tutorialnya, mungkin. Nah, sebelum kalian melanjutkan, mendengar, apa ya, bukan mendengar, menonton video tutorial ini, kalian bisa download dulu tabnya di bawah, jadi kalian bisa melihat tabnya sambil melihat video tutorial ini. Nanti di bawahnya juga akan muncul tabnya. Kita akan langsung saja belajar River Flow In You. Nah, kids, sekarang kita akan belajar fingerstyle, river flow in you. Kalau misalkan kalian lihat di video cover KTO itu, dia memakai kapo di fret 2, itu supaya sama dengan lagu. Nah, dasarnya supaya sama dengan lagu aslinya, tapi di video kali ini kita akan belajar tanpa kapo, karena kalau misalkan KTO pakai kapo, nanti banyak protesnya, tidak punya kapo, dan blablabla. Jadi, lebih baik KTO akan mengajarkan fingerstyle tanpa kapo. Sekarang akan muncul tabnya di bawah. Pertama-tama kita akan membunyikan senar 6 dengan senar 1, disini pakai klinking. Kalau misalkan mau pakai manis juga boleh, tapi KTO lebih prefer pakai klinking. Jadi, dibunyikan bareng jempol sama manis, jadi ini jempol, telunjuk senar 3, tengah 2, manis 1, jempol 6. Dipetik bareng, 1-6, telunjuk, setelah itu bisa pakai tengah, tangan kirinya. Lalu, klinking lagi menekan senar 1, telunjuk, tengah, telunjuk, setelah itu balik lagi, bisa pakai telunjuk atau tengah, manis, manis, nah jadi seperti itu. Setelah itu, cari tengahnya bisa ke senar 5 fret yang ketiga. Bunyikan bassnya, jempol, telunjuk, setelah itu manis menekan senar yang kedua, fret 3. Klikkingnya juga masih menekan senar 1, fret 3. Bunyikan pakai klik manis, setelah itu manis yang disini lepas, klinkingnya juga boleh lepas. Setelah itu bunyikan jari tengah, dengan kondisi, dengan kondisi, dengan posisi jari, tangan kirinya itu telunjuk, menekan senar 2, fret 1. Setelah itu jeda sedikit, jeda sedikit, jeda agak panjang. Setelah itu lanjut ke bar selanjutnya, kalian tinggal telunjuk tengah. Nah, setelah itu mengulang lagi yang tadi. Setelah itu jari tengah, menekan senar yang kelima. Nah, seperti itu. Setelah itu lepas lagi, telunjuk tengah. Nah, baru masuk ke bagian baitnya. Itu juga sama. Jadi, ini katanya sangat senang karena cuma diulang-ulang. Mungkin agak cepat ini tutorialnya. Setelah itu jari tengah. Nah, ini agak beda sedikit. Jadi, jempol telunjuk tengah. Setelah itu telunjuk lagi. Manis. Dengan posisi kelingking masih di senar 1, fret 3. Setelah itu telunjuk. Tangan kirinya, telunjuknya itu nekan senar 2, fret 1. Bunyikan pakai jari tengah. Setelah itu telunjuk lagi. Terus, kalian bisa ke senar 6, fret 3. Pakai manis. Jempolnya ke senar 6, tengahnya senar 2. Dibunyikan bareng. Telunjuk. Setelah itu telunjuknya nekan senar yang kedua. Fret 1. Tengah. Telunjuk. Setelah itu kelingkingnya senar 2, fret 3. Tengah. Telunjuk. Setelah itu lepas. Tengah. Telunjuk. Lanjut ke bar selanjutnya. Eits. Nah. Setelah itu telunjuk sama tengahnya. Senar 6, fret 2. Tengahnya senar 3, fret... Senar 4. Eh, ini senar 3. Senar 3, fret 2. Dimunyikan bareng. Nah, seperti itu. Setelah itu jari tengahnya lepas. Telunjuknya juga. Siap-siap manis di senar 4, fret yang keempat. Dibunyikan jari tengah. Di senar 3. Setelah itu telunjuk. Telunjuknya senar 4. Setelah itu kalian bisa E minor di sini. Jempol sama tengah. Tengahnya sekarang posisi di senar 3. Bunyikan bareng. Nunjuk. Tengah. Tengah. Setelah itu kita bisa hammer on di sini. Pakai jari tengah. Senar 3, fret 2. Nah, seperti itu. Terus manisnya ke senar 5, fret 3. Jempolnya sekarang senar 5. Tengahnya senar 2. Jempol. Setelah itu turun. Jempolnya ke senar 4. Jempol turun ke lunjung. Setelah itu kita pakai hammer on lagi. Senar 2 di petik. Nah, seperti itu. Fret 0 ke fret 1 di senar 2. Petiknya pakai jari tengah. Setelah itu bassnya manisnya naik 1 senar ke senar 6 fret 3. Kelingkingnya ke senar 2 fret 3. Dibunyikan bareng. 6 sama 2. Terus jempolnya turun. Keempat. Telunjuk. Nah, ini kembalikannya dari yang tadi. Telunjuk. Fret 1. Senar 2. Nah, ini pull off. Seperti itu. Setelah itu balik lagi ke yang posisi seperti ini. Telunjuknya di senar 6. Dan tengahnya di senar 3 fret 2. Dibunyikan bareng. Setelah itu lepas semua. Telunjuk tengah. Nah, seperti itu. Setelah itu ulangi lagi. Nah, sampai ini masih sama. Nah, setelah yang ini beda. Kelingkingnya ke fret 7 senar 1. Setelah itu telunjuk. Terus ke senar 1 fret yang ke 5. Nah, sisanya ini kayak D. Jadi telunjuknya senar 1 sampai 3 di fret 2. Tengahnya di senar 2 fret yang ke 3. Nah, seperti D. Setelah itu kelinkingnya senar 1 fret yang ke 5. Jempol sama kelinking. Sekarang jempolnya senar 4. Manisnya bukan kelinking. Manisnya senar 1. Dibunyikan bareng. Seperti itu. Setelah itu telunjuk. Tengah telunjuk. Nah, ini saya di tap-nya tidak pakai teknik slide. Karena ya belum tentu kalian bisa slide. 7, 5, 3, 2. Atau. Jadi, kalian melakukan 2 kali slide. 5 ke 7. Setelah itu 5-nya di peti. 3 ke 2 di slide. Nah, itu biar lebih memberikan suasana sedihnya gitu ya. Entah lagu ini sedih kayaknya. Ya, begitu lah. Suasana yang mengharukan gitu ya. Ya, kalau pakai slide. Sorry. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak pakai slide. Jadi terpatah-patah itu nadanya. Ya, katanya sarankan pakai slide. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Satu-satu saja. 7, 5, 3, 2. Linking. Tengah. Telunjuk. Telunjuk. Setelah itu lanjut. Ke barus berikutnya. Linking senar 1 fret 3. Jempol sama manis. Dipetik bareng. Jempolnya turun ke senar 4. Setelunjuk. Terus telunjuk lagi. Cuma tengahnya menekan senar 3 fret 2. Nah, di hammer on. Setelunjuk. Banisnya ke senar 5 fret 3. Jempolnya senar 5. Dipunyi bareng tengah. Turun. Lunjuk. Ini masih sama. Terus. Jempol sama manis. Ini juga sama. Terus sama lagi yang ini. Jempol sama tengah. Terus. Lunjuk. Nah, ini kita masuk ke refnya. Refnya itu. Kalau mungkin kalian lihat di cover-cover orang lain. Mereka main di sini. Nah, mainnya di seperti itu. Tapi katela kalau misalnya kalian sudah lihat cover-nya. Kita main di sebelah sini. Karena apa? Saya gitu ya. Saya lebih. Apa ya namanya ya. Melihat. Melihat. Mendengar. Mendengar suara bass-nya. Kalau misalkan kalian melakukan. Nah, ini bass-nya mati. Kalau misalnya mau main. Bass-nya mati. Jadi kalau misalnya kalian main di sini. Bass-nya itu tetap jalan. Nah, nanti kalian bisa lihat di cover-nya saja lah. Jadi katanya sekarang nggak dipraktikin secara full. Tapi kalian bisa lihat cover-nya. Kenapa nanti ada bass-nya di situ. Nah, sekarang kita akan langsung masuk refnya. Pertama, senar 2 fret 8. Terus kelingking ke fret 10. Masih senar yang sama. Terus ke tangan lagi. 8. Terus telunjuk senar 2 fret 7. Nah, setelah itu kalian bisa membentuk D. D di sini. Nah, seperti ini. Yang tadi. Telunjuk senar 1 sampai 6 di fret 7. Tengahnya senar 2 fret 8. Nah, terus jempolnya senar 6. Dibunyikan bareng dengan tengah. Nah, seperti itu. Setelah itu telunjuknya naik ke senar 4. Setelah itu tengah. Telunjuk. Langsung sama lagi. 8. 10. Klingking. 8. Tengah. Terus tujuhnya tinggal dilepas. Nah, ini agak berbeda selanjutnya. Tengahnya naik ke senar 6 fret 8. Manisnya senar 2 fret 8. Jadi kayak numpuk gitu. Ini tengah. Sini manis. Telunjuknya masih menekan 3 senar. Bunyikan jempol sama tengah bareng. Senar 6 dan 2. Nah, ini juga sama. Telunjuknya naik ke senar 4. 7. Tengah. 7. Lalu kayak gitu lagi. Nah, gitu. Nah, ini baru yang kita masuk ke yang bagian G itu. Manisnya di senar yang ke 5 fret yang ke 10. Tunjuknya ada di senar yang ke 2 fret 8. Jempolnya sekarang senar 5. Bunyikan berbarengan dengan jari tengah. Jempol sama tengah bareng. Setelah itu klinking. Menekan senar 2 fret 10. Manisnya masih di sini. Biar bassnya tetap jalan. Terus telunjuk ke senar 1 fret 7. Bunyikan pakai manis. Terus telunjuknya bisa geser ke fret 8. Masih senar yang sama. Telunjuknya dilepas. Ganti ke linking senar 1 fret 10. Setelah itu telunjuknya ke fret 7 lagi. Setelah itu klinkingnya naik ke senar 2 fret 10. Setelah itu telunjuknya ke senar 2 fret yang ke 10. Nah jadi seperti itu. Kalian dengar itu bassnya masih sejalan. Daripada kalian. Tapi kalau misalnya kalian yang disini. Bassnya masih jalan dan terdengar lebih enak. Dan lebih mengalun gitu ya lagunya. Setelah itu bar selanjutnya. Kalian tinggal lepas jari tengahnya itu. Kalau misalnya kalian yang D seperti ini. Bentuk D bukan D. Yaitu jari tengahnya dilepas. Ini gampang bagian gampangnya. Jempolnya senar 4. Tengahnya senar 2. Dibunyikan bareng. 0, 7. Terus telunjuk. Tengah telunjuk. Langsung kayak gitu lagi. Nah diulang sebanyak 4 kali. Jadi diulang-ulang-ulang terus. Sebanyak 4 kali. Terus. Kita masuk bar selanjutnya. Bar selanjutnya itu masih sama. Jadi kata itu mengarang semen sendiri bagian bridge-nya. Sebelum masuk verse 2-nya. Jadi coba. Nah yang disininya. Ini agak beda. Jadi tadi kata yang lupa menyampaikan. Kalian bisa memakai hammer-on. Daripada. Nah daripada petik 1-1. Jadi dari yang ke. Berapa ini? 8 ke 10. Nah jadi seperti itu. Memang dibutuhkan usaha. Jadi petik. Petik lagi. Tapi kalian hammer-on ke fret yang ke 10. Setelah itu lepas. Baru petik lagi. Nah seperti itu. Belajar. Pasti bisa. Kita akan masuk fret berikutnya. Yang 0, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 0. 0, 7, 7, jempol sama tengah. Terus telunjuk, tengah, telunjuk. Ini sepaket. Geser ke fret 5. Setelah itu manis, telunjuk, tengah, telunjuk. Segampang itu. Geser lagi ke fret yang ketiga. Manis, telunjuk, tengah, telunjuk. Setelah itu geser lagi ke fret 2. Manis, telunjuk. Langsung kalian memulai lagi yang telunjuk juga. Darat, darat, darat. Nah ini sama lagi. Nah ini bedanya. Pada saat kita seperti ini. Dia ada mengulang nadanya. Kalian bisa lihat disitu. Di bar selanjutnya ada. 0, 2, itu telunjuknya membunyikan senar 3. Lalu di hammer on di fret 2. Yang senar 3-nya. Setelah itu tengah. Setelah itu tengah lagi. 0, 1. Fret 1. Nah, seperti itu. Setelah itu bassnya ke senar 6. Kelingkingnya ke senar 2, fret 3. Jempol sama tengah dibunyikan bareng. Nah ini nada yang berulang lagi. 0, 1. 3. Kelingking ke senar 2. Setelah itu sama lagi. 1, 0. Di senar yang kedua. Nah, setelah itu kalian bisa seperti ini. Jempol sama, sorry. Telunjuk sama tengah di fret 2. Senar 6 dan senar 3. Seperti itu. Setu ini sama lagi. Eh, sorry. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Diulang. Nah, terus kita ke ref lagi. Nah, refnya juga. Itu sama. Eh, sorry. Jadi, katanya tidak usah mengulang. Nah, karena. Kalau diulang, kalian juga bosen diatnya. Karena sudah tahu. Yang penting kalian bisa. Nah, ya saya katanya akan langsung mengambil bagian yang bedanya. Yaitu di yang bagian di sini. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. Nah, biasanya kan kita tadi langsung memakai yang pindah ke 5, pindah ke 3, pindah ke 2. Ini kita langsung masuk ke yang mau first. Terusnya lagi. Terlunjuk ke tengah. Setelah itu bisa seperti ini. Nah, jadi bedanya cuma. Nah, jadi langsung seperti itu. Lanjut. Hampir beres. Ini juga sama. Nah, ini kalau misalkan first yang kedua kan dia mengulang gitu ya. Nah, itu first dua. Tapi kalau misalkan bagian yang terakhirnya ini, kita seperti bagian yang pertama, first yang pertama. Nah, seperti itu. Jempol, turun, turun, turunjuk, langsung 0, 1. Ini kalian kalau misalkan perhatikan bagian pertama mirip. Jadi katanya cuma pelan-pelan saja mainnya. Setelah itu lagi. Ini juga sama. Nah, sampai sini sama. Nah, bagian yang berbeda jadi langsung masuk ke yang E minor ini. Dimulai dari sini. Setelah itu, tengah kalian naik ke senar yang ketiga. Manis kalian siap-siap di senar yang keempat, fret 4. Tengah telunjuk. Telunjuknya fret, senar 4. Nah, seperti itu. Langsung E minor. Ini juga sama. Ini sama. Ini juga sama. Nah, terakhirnya kalian bisa tahan di posisi D on F crest atau telunjuk. Tengah, senar 6, dan senar 3 di fret yang kedua. Jadi, beres. Tugas katanya untuk mengajar kalian di fret flow in you. Beres sampai di sini. Ingat pada saat kalian memainkan, pakai perasaan. Jadi, nggak cuma hafalin tap gitu ya. Jika kalian mendengar lagu aslinya. Itu ada tempo yang pelan di awal. Terus, temponya stabil di pertengahan. Setelah itu, temponya pelan lagi di akhir. Nah, kalian bisa rasakan tempo itu. Jadi, begitu saja pelajaran river flow in you dengan fingersal-nya. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi fingersal river flow in you. Dari Yiruma. Semoga pada saat kalian belajar lagu itu, kalian lebih mendalami gitu ya. Pada saat kalian memainkan fingersal. Tidak hanya hafal tap. Tapi juga menjiwai. Menjiwai. Menjiwai dari apa sih arti dari lagu itu. Dan kalian bisa mengeksplore lagi. Si aransemen KTO ini bisa lebih kalian... Apa yang kembangkan bisa lebih bagus lagi ya, terserah. Yang penting kalian bisa river flow in you. Dan KTO juga ingatkan. Bagi yang mau melihat versi lengkapnya seperti apa. Tinggal cek link di bawah video di bawah. Atau tinggal nanti akan muncul di mana gitu ya video-nya. Tinggal kalian klik, lihat. Nah, lancarnya dia jadi seperti itu. Ya, demikian saja pelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Supaya teman-teman kalian bisa mengetahui mau belajar river flow in you. Di mana ya, lihat video ini. Pasti bisa kalau latihan dan lihat video ini tentunya. Ya, demikian saja video kita kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya. Selamat menikmati.